Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja Limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Halo semuanya Salam jumpa Akan mulai kita teman-teman di hari ini Seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari Oh ini ada dompet nih Coba tahu di dolar Wow dolar Ini banyak kayu-kayu ya Jadi agak sedikit sulit ngumpulin sampah Di sekitar sini Wih Sampaknya ini agak sulit angkat ini Wih Bisa bisa Angkat dia Nah bisa Itu tinggal dijemur itu Kemudian kita angkat Sampah-sampahnya teman-teman Luar biasa Luar biasa Memang harus dipilah-pilih sih ya Karena Banyak kayu-kayunya Ini Kalau Seteropom Sebesar ini masuk Ini langsung penuh kantongan kita Oke ya Cukup untuk hari ini Terima kasih Tentang jaga lingkungan Jangan buah sampah sembarangan Dan jangan sampai Laos kita sepotor ini Oke Sampai ketemu besok Salam jumpa Hari ini Spiderman Senang sekali Ada sekumpulan bocah Ikut beraksi Bersama kita hari ini Dan ternyata Setelah beraksi Mereka buka suara nih guys Dua diantaranya Conan dapat pesan Dari orang tuanya Di rumah Katanya Kalau sedang bermain Di pantai Dan ketemu Spiderman Bantu Spiderman-nya Pengut Sampah Nah Kasihan Katanya Dia sendiri Terus Nah Bagi saya Itu adalah kabar Menggembirakan Ternyata Banyak yang peduli Ketimbang yang menghujat Anak-anak ini Menjadi salah satu penyebab Spiderman Masih terus terlihat Di pantai Dengan kantongan sampahnya Yang bikin tambah semangat Mereka bertanya Besok Spiderman Turun lagi toh Nanti kita bantu lagi katanya Nah Itu adalah kalimat Tulus yang keluar Dari bocah Kece pare-pare ini Seperti janji kita sih guys Selama masih ada sampah Laut Laut kita tidak akan bisa tenang Kita tidak ingin Alam balas dendam Dengan kemarahan yang luar biasa Kita tidak ingin Laut balas dendam Dengan mengirim tsunami Anggap saja Anggap saja Spiderman dan bocah pare-pare ini Sedang membujuk laut Agar tidak mengirim tsunami Karena beberapa saudara kita Menjadikan laut Sebagai tempat sampah Dia juara satu Jadi kita ada Kasih dia bonus 20 ribu rupiah Ini pemenangnya Ayo Kalau kalian bilang Menunduk memungut itu Sangat sulit Bagi kami Tidak sama sekali Kami melakukannya Dengan riang gembira Dan hati yang Sangat senang Kami menunduk bukan untuk menjilat Tapi menunduk Untuk menghormati bumi Yang menjadi tempat tinggal kita semuanya Mari Jaga bumi kita Menunduk bersama Untuk kebaikan Sampai jumpa Kota pare-pare berada Kurang lebih 200 km Dari kota Makassar Ini memiliki banyak sekali potensi wisata Kota pare-pare merupakan Tanah kelahiran presiden Ketiga negara Indonesia B.J. Habibi Kota pare-pare terletak Di sebuah teluk Yang menghadap Selat Makassar Bagian selatan Berbatasan dengan Kabupaten Baru Bagian utara Berbatasan dengan Kabupaten Pindrang Dan bagian timur Berbatasan dengan Kabupaten Silendren Rapang Untuk menuju kota pare-pare Diperlukan waktu 2 hingga 3 jam Dari kota Makassar Menelusi ripare-pare tidak salah Jika kita berkunjung ke Taman Mati Rotasi Taman ini berada di Jalan Mati Rotasi Dan berada di tepi pantai Taman Mati Rotasi memiliki garis pantai Yang cukup panjang Pada saat menjelang sore Taman ini cukup ramai Oleh para pengunjung Yang ingin menikmati Matahari terbenam Di taman ini juga Sudah tersedia Barisan di Gasebo Yang dapat digunakan Para pengunjung Untuk duduk-duduk Menikmati matahari terbenam Hanya saja beberapa Fasilitas disini Tentu masih perlu dibenahi Jumlah tempat sampah Juga masih minim Apalagi tempat sampah Yang tersedia Masih kurang memadai Kerjaan kita Selamat menikmati Taman Matirtasi ini memang sangat cocok untuk bersantai kalah sore hari. Menikmati matahari terbenam dan pemandangan laut pare-pare. Sembilir air laut akan menambah kesejukan di taman ini. Dan dari kejauhan kita dapat melihat kapal-kapal sedang berlayar di laut pare-pare. Lokasi taman yang berada di jalan utama seringkali membuatnya digunakan oleh orang-orang yang akan menuju ke daerah utara Sulawesi untuk sekedar sehingga beristirahat. Tidak jarang juga masyarakat datang ke taman ini hanya untuk berfoto-foto sebagai kenangan telah berkunjung ke kota pare-pare. Dari pare-pare Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!